Di video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana caranya memindahkan file hanya dengan drag and drop di VirtualBox. Ketika kita ingin melakukan transfer file ke VirtualBox, itu secara default tidak diizinkan langsung oleh VirtualBox. Apa hal yang harus kita lakukan untuk dapat melakukan drag and drop dalam memindahkan file ke VirtualBox? Caranya adalah, pertama kita klik device, kemudian kita pilih yang insert waste addiction CD image. Nah ini di klik, nah kalau sudah itu pada export di VirtualBox akan muncul sebuah CD room. Nah tampilannya akan jadi seperti ini, kita klik disk PC, nah kemudian disini akan muncul CD drive VirtualBox Quest Edition. Nah kalau sudah silakan di double klik, nah nanti dia akan melakukan loading untuk dapat kita install di dalam VirtualBox kita. Nah kalau muncul seperti ini, silakan di klik yes, dia akan menjalankan file installer dari CD drive kita. Nah kemudian silakan klik next, kemudian next lagi, kemudian install. Dia akan melakukan proses instalasi, ini akan berlangsung cepat. Kalau sudah proses instalasinya selesai, maka silakan lakukan reboot dengan klik finish. Maka OS di VirtualBox akan melakukan restart. Jika proses restart telah selesai, dan Windows pada OS VirtualBox kita sudah kembali jalan, Dan langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah dengan mengklik device, kemudian pergi ke share clipboard, kemudian klik bidireksional. Nah host to guest artinya adalah host bisa mentransfer ke guest, tapi guest ke host tidak bisa. Begitu juga sebaliknya guest to host. Nah bidireksional ini mereka bisa melakukan saling transfer. Nah untuk bisa melakukan drag and drop, kemudian di klik device lagi, drag and drop, kemudian ambil lagi bidireksional. Nah dengan begitu, teman-teman sudah bisa melakukan menarik aplikasi di Windows host atau Windows utama teman-teman ke Windows yang ada di VirtualBox. Nah kalau sudah, teman-teman sudah bisa melakukan drag and drop file ke dalam VirtualBox. Lepaskan, maka file sudah pindah ke dalam VirtualBox seperti ini. Ada cara kedua, kalau ini kita hanya share beberapa aplikasi ke dalam VirtualBox kita. Nah kita juga bisa melakukan dengan sharing foldernya langsung. Anggaplah misalnya saya mau sharing folder WAM yang ada di master di daya saya. Nah caranya adalah dengan mengklik device, kemudian share folder, kemudian klik share folder setting. Nah ketika sudah terbuka seperti ini, silakan klik kanan, kemudian add share folder setting. Kemudian dipilih padnya di other. Nah silakan teman-teman klik device atau directory yang akan teman-teman izinkan untuk diakses oleh pihak VirtualBox. WAM, select folder, kalau sudah kita klik auto mount, kalau sudah kita klik OK. Nah kalau sudah, OK. Nah disini di explore VirtualBox itu sudah muncul folder yang kita sharing tadi. Nah ini dia foldernya. Read ke buka itu isinya sama dengan WAM yang ada di sini. Nah begitulah dua cara memindahkan file dari komputer utama ke komputer yang ada di VirtualBox. Kalau butuh tutorial lainnya, silakan tulis saja di komen. Dadah! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax